Jalan-jalan itu membuka hati kamu Terus juga memperluas pola pikir kamu Dan mewarnai hidup kamu dengan cerita-cerita menarik Yang akan kamu ceritakan kepada orang lain Selamat siang teman-teman di Mawapuku Kita kembali lagi hari ini Kita akan bahas buku menarik banget Tentang traveling walaupun masih pandemi Kita akan bahas dengan teman-teman di Mawapuku lainnya Aku langsung aja menyapa teman-teman di Mawapuku Yang sudah hadir saat ini Ada Weda Swarovski Hai Madre Halo Kak Hai Madre Halo semuanya Halo Gimana kabar kalian hari ini? Baik Cerah Cerah Oke di Wonosobo cerah Di Turun Agung Cerah Cerah Panas banget Oke mari ke Bandung Bandung-Bandung Hujankah? Kemarin doang hujan hari ini panas Oke Di Jakarta juga panas Kalau kalian yang lagi di rumah Mau kasih kalian di mana Semoga cerah juga seperti kita Jadi bisa menikmatinya Tuh santai Tuh santai Enak Kita yang gak awatin Dek-dekan Maka banjir Biasanya kalau hujan banjir soalnya Oke Buku yang akan kita bahas Ini buku yang sudah dibaca oleh Weda Atau Madre Bukunya adalah Aku Intip contekan ya The Worst Case Scenario Survival Handbook Travel How to Survive Ini ditulis oleh Katanya sih penulis dari Inggris Aku tanyakan langsung aja ke Madre Ahlinya sudah membaca Soalnya daripada aku yang ngomong Nanti ada kesalahan Nama atau gimana Madre bisa ceritakan Ini siapa yang nulis Dan The Worst Case Scenario Dalam perjalanan Dalam traveling Kayaknya serem banget itu ya The Worst Case Scenario Apa ya? Yang buruk itu apa ya? Ya Emang serem sih gak Kalau beberapa hal yang mungkin Gak kita harapkan itu Pasti sesuatu yang Yang gak Gak menyenangkan lah Karena gak kita harapkan Nah isi bukunya tuh Kayak gitu Jadi lebih ke Dia Menjelaskan How to sih ini Bukunya kebanyakan How to Ketika kita ada di situasi Darurat Misalkan nih Dia membagi Ada Ada kelompok-kelompoknya sih Dia membagi dalam 6 6 bab Dikelompokin Nah Terus Dia Kebanyakan itu How to Kalau situasinya Yang Di luar kendali kita Kan kadang Masih ada yang Bisa kita kendalikan Tapi Kadang Sudah di luar kendali Kayak misalkan Pesawat Kita Rusak Mati mesin Itu apa yang harus dilakukan Dari diri kita Kan kita udah gak bisa Mengendalikan Pesawatnya ya Tapi Ada juga Beberapa hal yang Memang bisa kita Kendalikan sendiri Misalkan Mobil yang Remnya Blong Nah itu Dia masih Memberi tahu Caranya Ketika kita harus Mengendalikan Mobil itu Terus Kayak kita Misalkan Lagi naik kapal Terus ada Pasang Atau Obaknya tinggi Apa sih yang harus Kita lakukan Supaya selamat Terus ada juga Ketika kita Naik kereta Keretanya Gak mau berhenti Remnya Blong Itu apa yang harus Kita lakukan Bahkan ada Sampai dia Memberi tips Kalau kita Sampai Terpaksa Harus Menyuap Petugas Untuk melancarkan Urusan kita Dalam perjalanan Itu juga Dia kasih Terus Ketika ada Bencana alam Juga ada Kak Misalkan Tsunami Banjir Atau tanah Longsor Itu apa yang Harus dilakukan Terus Ada tips-tips Yang berguna Juga Kalau Kita Misalkan Dalam perjalanan Packing Supaya Barang-barang Kita masuk Semua dalam Koper Atau Supaya Enggak Kelipat-lipat Itu juga Ada Terus Kayak Kita harus Naik Pesawat Supaya Enggak Jetlag Itu Gimana Atau Bahkan Kalau Kita Enggak Suka Porsi Di Pesawat Itu Cara Minta Pindahnya Gimana Atau Bahkan Minta Upgrade Itu Itu Juga Jelaskan Disini Terus Ada Beberapa Oh Kalau Di hotel Juga Misalkan Kita Beberapa Fasilitas Di kamar Itu Rusak Misalkan Nah Itu Apa yang Harus dilakukan Itu Dia Kasih Tipnya Jadi Berguna Bangat Banyak Meskipun Beberapa Kayaknya Enggak Akan Kita Hadapi Juga Tapi Ini Worst Case Yang Yang Bisa Kita Pelajari Untuk Berjaga Oke Madre Makasih Tadi Udah Ada Beberapa Bocorannya Dan Emang Yang Kamu Jelaskan Di awal Itu Bener Worst Case Skenario Yang Mungkin Amit Sampai Sampai Kejadian Sama Kita Tapi Bisa Menjadi Apa Namanya Ilmu Untuk Berjaga Nah Teman-teman Buku yang Hadir Saat Ini Kayak Wedah Madre Kila Riway Juga Itu Hobi Banget Traveling Jadi Pas Banget Buku Ini Kita Ngebahas Tentang Traveling Walaupun Saat Ini Traveling Masih Sekitar Dapur Kamar Tidur Kamar Mandi Sekitar Itu Doang Traveling Tapi Mungkin Nanti Setelah Pandemi Berakhir Kita Bisa Traveling Lagi Dan Kita Belajar Dari Buku Ini Nah Kalau Biasakan Pengalaman Kalian Pernah Nggak Kalian Ngalami Worst Case Tadi Yang Disebut Oleh Madre Yang Worst Banget Atau Yang Middle Middle Misalkan Ketinggalan Kereta Atau Ketinggalan Pesawat Pernah Nggak Atau Misalkan Atau Ada Yang Pernah Terupgrade Kursi Pesawat Jadi Ke Kelas Yang Enak Banget Bayar Ekonomi Bisa ceritakan Siapa dulu Yang mau Yang mau Bocorin Pengalamannya Kalian Tadi Aku bilang Travel Itu Mewarnai Hidup Kalian Dengan Cerita Menarik Jadi Aku Pengen Korek Korek Cerita Menarik Dari Kalian Kayaknya Riwe Pernah Kayaknya Worst Case Skenario Selama Traveling Aku Tahu Soalnya Berapa Yang Mana Dulu Anika Banyak Soalnya Yang Mana Oke Menjelang Ini kan Menjelang Puasa Kasih Tips Bagaimana Worst Case Skenario Pada Saat Kamu Traveling Pada Saat Puasa Dan Di Eropa Misalkan Karena Puasanya Panjang Kan Kalau Indonesia Puasa Sekitar 12 Jam Sekitar Sekitu Ya Kalau Di Eropa Pasti Sekitar 18 Jam Oke 18 Jam Tanpa Makan Dan Minum Terus Traveling Juga Itu Niat Travelling Atau Atau Gimana Ya Worst case Kamu Selama Travelling Selama Bulan Puasa Gimana Lemes Sebenarnya Waktu itu Sempat Travelling Waktu Bulan Puasa Itu Di Italia Seperti Kita Tau Kita Semua Sudah Tinggal Di Itali Bahwa Waktu Pas Bulan Puasa Itu Kebetulan Pas Summer Dan Summernya Itu Panas Banget Sampai 40 Terus Celcius Mungkin Lain Cerita Kalau Misalkan Di Eropanya Kayak Belanda Jerman Itu Bisa Lebih Kadem Nah Worst case Scenarionya Yang Pasti Lemes Terus Tapi Gak Tau Ya Mungkin Karena Dulu Masih Mental Mahasifah Yang penting Jalan Terus Puasa Jalan Travelling Jalan Kuat Kuat Aja Alhamdulillah Tapi Aku Mengalami Satu Kejadian Lucu Yang Ya Bisa Dibilang Lucu Tapi Agak Oon Juga Dari Sisi Akunya Itu Adalah Pada Saat Itu Kebetulan Jalan Sama Kak Ria Kak Ria Sayangnya Gak bisa hadir Sekarang Jadi Coba Nyeritain Lagi Waktu Itu Kita Ke Venis Ke Venisia Di Italia Terus Emang Udah Niat Kita Berbuka Puasa Dan Gak Mau Natalin Dan Kita Udah Nyiapin Buka Puasa Jadi Kita Dari Roma Udah Bawa Beli Nasi Nasi Turki Terus Atasnya Ada Ayam Nah Terus Kita Naik Kereta Nah Di tengah-tengah Perjalanan Itu Sebenarnya Udah Maghrib Tuh Maghrib Sekitar Jam Setengah Sembilan Malam Ya Kita Buka Itu Ya Kok Nggak ada Sendoknya Gitu Nggak ada Sendoknya Mau Makan Terus Nanti Ntar Kalau Nyampe Ke Perkeninginapan Nah Kebetulan Begitu Nyampe Di Tali Itu Dulu Kalau Sekitar Jam Sembilan Atau Jam Sepuluh Itu Udah Stok Nggak ada Disini Jadi Kita Jalan Lima Kilometer Ke Penginapan Yang Adalah Sebenarnya Camping Ground Jadi Bukan Hardcore Dan Itu Jadi Ini Force Case Itu Karena Kita Tidak Mereka Ditingasi Resiko Sebenarnya Itu Bisa Dihindari Dengan Cara Reset Kalian Yang Mau Travelling Apalagi Dalam Komite Ekstrim Seperti Puasa Dan Beras Yang Lama Itu Kalian Harus Reset Mau Nginap Dimana Terus Jaraknya Dari Stasiun Itu Berapa Terus Terakhir Itu Jam Berapa Jadi Bisa Mau Berangkat Dari Roma Jam Berapa Sampai Ke sana Kira-kira Jam Berapa Yang Masih Ada Abis Nah Itu Singkat Cerita Kita Akhirnya Nyampe Ke Penghinapan Yang Adalah Camp Dan Malam Terus Kita Mandi-mandi Terus Akhirnya Bisa Makan Itu Udah Mendekati Jam 2 Pagi Nah Padahal Batu Saur Jam 3 Pagi Jadi Antara Buka Saur Kesamaan Begitu Kita Buka Makanannya Kita Angkat Tempat Nasi Sama Ayam Ternyata Di bawahnya Ada Sendok Jadi Itu Adalah Satu Tip Seliti Seliti Bahwa Jangan-jangan Sendoknya Ada Di bawah Aku Dan Kakak Riasan Itu Orang Yang Cukup Tergesa Kita Cuma Lihat Tidak Ada Sendok Tergesa Tergesa Tidak 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 Kenapa Paket Kesannya Kan Masih Padang Soalnya Tidak Enak Soalnya Naik Kereta Yang Isinya 6 Jadi Tidak Di Di Terus Yang Di Ruangan Itu Loh Nah Di Di Samping Mereka Karena Summer Jadi Sepanjang Perjalanan Ini Satu keluarga Empat Orang Mereka Bawa Melon Semangka Disendokin Sepanjang Perjalanan Jadi Kita Udah Menelan Ludah Udah Dari Situ Tapi Kita Mau Makan Tidak Ada Sendoknya Dan Kita Gimana Kalau Di Indonesia Mungkin Rasa Aja Paket Tangan Makan Nasi Cuma Menjaga Biar Orang-orang Ini Gak Terlalu Aneh Gitu Ngelihatnya Kita Makan Nasi Paket Tangan Gitu Kan Kita Menghormatilah Tapi Ternyata Sebenarnya Ada Sendoknya Di bawahnya Karena Si Mamang-mamang Yang jualan Nasi Itu Kan Juga Puasa Juga Karena Dia Orang Islam Orang Muslim Pasti Udah Tau Kita Makan Makan Itu Di Jalan Jadi Dikasih Sendok Terus Ini Kan Kamu Mengalami Worst Case Terus Kamu Jalan Lima Kilo Lapar Puasa Nah Itu Mungkin Kamu Bagi Tips Ke Teman-teman Supaya Jalan Lima Kilo Kamu Tidak Sama Haput Itu Gimana Sebenarnya Tidak Ada Tips Kita Tetap Minum Kita Bawa Air Minum Yang Satu Sengah Litar Sampai Abis Terus Terus Karena Itu Sudah Malam Gelap Kita Cuman Permodalkan Google Maps Jadi Benar-benar Kita Sampai Ada pada Saatnya Kita Jalan Di Pinggir Jalan Tol Ini Jangan Dicontoh Tapi Benar-benar Karena Ikutin Google Maps Jadi Nggak Tahu Lagi Lewat Mana Yang Lainnya Nah Terus Ini Ada Satu Hal Jadi Kita Sempet Salah Masuk Penghinepan Jadi Kita Pikir Karena Itu Mirip Sama-sama Camping Kron Kita Masuk Terus Habis Itu Nanya Ke Orangnya Aku Udah Baking Untuk Dua Orang Disini Mana Tempat Camping Ku Terus Dia Cuman Bilang Yaudah Kalian Silahkan Mendirikan Tenda Dimanapun Terserah Kita Berdua Bawa Tenda Jadi Kita Pesen Yang Udah Ada Tendanya Jadi Kita Tinggal Masuk Aja Jadi Yang Semi Permanent Nah Di Camping Ground Yang Kita Salah Dapet Itu Nggak Ada Semacam Itu Udah Pasrah Banget Waktu itu Udah Kita Kan Nggak Bawa Tenda Gimana Gitu Nah Pada Saat itu Aku Tempatnya Letuk Ke Kakak Yaudahlah Kita Nginep Di hotel Aja Kebetulan Pas Melihat Itu Ada Hotel Hilton Disitu Terus Yaudah Kak Kalau Nggak Emang Nggak Bisa Yaudahlah Bukil Disitu Aja Langsung On the Spot Terus Si Kakak Langsung Jangan Emang Kita Punya Duit Nah Itu Semangat Jalan Kakinya Dari Situ Ternyata Kita Kesalah Tempat Harusnya Ada Satu Kilo Lagi Tapi Ya Apa Namanya Jadi Sebenarnya Ini Belum Wors Kasi Kalau Di Saat Tengah Malam Sebenarnya Jalan Dua Orang Mereka Mungkin Aja Bisa Mengalami Hal Yang Lebih Lebih Jalan Jadi Kalau Bisa Itu Benar Benar Reset Dululah Jalan Dan Kalau Memang Niat Oke Aku Bisa Jalan Kaki Tengah Malam Ya Bahwa Sesuatu Kisahkan Paper Spray Atau Apa Untuk Melindungi Mereka Takutnya Ada Orang Jahat Nah Kebetulan Waktu Tengah Alhamdulillah Gak ada Yang Ganggu Jadi Kita Tengah Cang-cang-cang Capek Doang Oke Jangan Diulangin Lagi Next Time Reset Waktunya Berapa Lama Perjalanannya Terus Juga Jarak Tempuhnya Di Reset Semuanya Dan Kondisinya Seperti Apa Kalau Perlu Di Di Pelajari Dulu Petanya Dari Google Map Dari Poin 1 Ke Poin B Rutenya Seperti apa Kan sekarang Sudah canggih ya Teknologi Oke Tadi Ngomong Aku dengar Riway Melihat Tetangga Di Sebelah Di Kursi Kursi depan Makan Melon Kayak Menggiurkan Sementara Aku pernah Dengar cerita Madre Sama Riway Di Bekalin Kayak Kelinci Selama Perjalanan Dan Itu Bisa Jadi Solusi Buat Worse Case Kalau Kalian Laper Makan Sesuatu Makan Hal Itu Bisa Ngesangkan Bener gak Sih Apa sih Kalian Makan Apa sih Dibukalin Apa Wortel Wortel Sama Paprika Oke Itu Kenyang Madre Ya Kenyang Banyak Kenyang Banyak Ceritanya Gimana Ya Mungkin Itu Biasa Kali Untuk Orang Jerman Riway Jadi Cemilannya Cemilan Kalau Kita Sibuk Pergi Ke Alfamart Indomart Beli Kripik Beli Coklat Beli Makeup Nah Kalau Mereka Pagi-pagi Sebelum Kita Berangkat Dikupas Wortel Dipotong Paprika Sama Buah Apa lagi Sayuran Eropa Sudah Dimasukin Tupperware Terus Dibawain Sama Ada Rotinya Roti Roti Tawar Roti Keras Bread Bread Itu Loh Tapi Gak Pake Saus Gak Pake Apa Apa Ya Udah Cuman Roti Yang Gak Ada Rasanya Itu Sama Sayur Sayur Mentah Tapi Itu Ngenangin Kayak Muting Sehat Kak Itu Kalau Makan Itu Sebulan Kuris Kali Di Buku Ini Ada Kalau Kita Traveling Hilang Terus Gimana Caranya Kita Tetap Survive Dengan Makan Makan Yang Ada Di Alam Contohnya Apa Contohnya Gini Kalau Kamu Menemui Ini Kayak Bunga Atau Buah Buahan Kamu Menurutmu Ini Edible Tapi Warnanya Terlalu Mencolok Sebaiknya Dihindari Misalkan Jamur Jamur Ada yang Beracun Ada yang Gak Beracun Menurut Penulis Josua Pivan Kalau Dia Mencolok Warnanya Bisa Jadi Karena Dia Beracun Dia Punya Racun Karena Dia Harus Melindungi Diri Dari Predator Misalkan Nah Itu Baiknya Kita Gak Makan Atau Kalau Kita Gak Yakin Warnanya Mungkin Gak Mencolok Tapi Kita Gak Yakin Itu Beracun Atau Enggak Kita Rebus Kalau Bisa Jangan Langsung Dimakan Terus Kalau Belum Pernah Makan Itu Sama Sekali Gak Punya Pengalaman Jadi Gak Tahu Meskipun Sudah Direbus Makan Makan dulu Dalam Porsi Yang Sedikit Ada Reaksi Gak Di Tubuh Gatel Gatel Atau Bentol Atau Yang Lainnya Kalau Kita Baik-baik Aja Baru Diterusin Makannya Jadi Kalau Bisa Dimasak Dulu Tapi Kalau Gak Bisa Cari Yang Baunya Gak Menyengat Warnanya Gak Mencolok Oke Oke Ini Juga Penting Buat Mereka Yang Suka Mungkin Naik Gunung Kali Ya Mungkin Kayak Terjemah Balai Badai Atau Gimana Jadi Gak Bisa Turun Kebawah Atau Hujan Jadi Harus Bertahan Lagi Camping Di Atas Atau Di Hutan Dan Perbekalan Sudah Mulai Menipis Ya Mungkin Bisa Layat Survive Dari Tadi Yang Disebutkan Oleh Justin Bener Justin Justin Yang Namanya Madre Pengarang Joshua Biber Joshua Maaf Bapak Joshua Jadi Justin Biber Joshua Oke Joshua Oke Tadi Udah Tentang Makanan Terus Kalau Tentang Transportasi Gimana Kalian Adakah Permasalahan Tentang Transportasi Kila Atau Madre Itu Yang Saat Traveling Mungkin Ketinggalan Pesawat Atau Harus Pindah 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 Kereta Terlalu Banyak Yang Kalian Tidak Kepikir Oh Kirain Langsung Direct Train Ternyata Pas pindah Pindah Terus Dimana Terus Bawa Perlengkapannya Banyak Banyak Bisa Kalau itu Saya sering Ketinggalan Pesawat Ketinggalan Kereta Terus Ketinggalan Pesawat Sering Berarti Beli lagi Enggak Gak selalu Gak selalu Kita harus Beli lagi Memang Kita Bayar Tapi Tergantung Case Per case Kadang Keterlambatan Kereta Kan Bukan Karena Kesalahan Kita Kecuali Kita Terlambat Datang Tapi Kalau Misalnya Ada Inciden Apa Kan Terlambat Keretanya Saran Aku Yang Sudah Aku Lakuin Berkali Langsung Lapor Ke Kondekturnya Saya Ada Kereta Lanjutan Tolong Informasikan Kalaupun Nanti Ketinggalan Mereka Biasanya Mengarahkan Kita Ke bagian Customer Service Jadi Entah Kita Diganti Dengan Kereta Yang Baru Worst Case Pernah Jadi Kereta Selanjutnya Kereta Aku Yang Selanjutnya Itu Adalah Kereta Terakhir Jadi Udah Nggak Ada Kereta Lagi Ya Mereka Tanggung jawab Maksudnya Mereka Kasih Penginapan Penginapan Dan Voucher Makan Jadi Berangkatnya Besok Paginya Itu Itu Untuk Kereta Kalau Untuk Pesawat Itu Pernah Gara-gara Salah Naik kereta Jadi Keretanya Terlambat Jadi Kereta Yang kita Naiki Itu Adalah Kereta Yang Sebelumnya Seharusnya Kita Naik Kereta Yang Setelah Kereta A Berangkat Jadi Kan Salah Naik Bukannya Ke Bolonya Malah Ke Roma Berbalik Arah Jadi Kita Turun Di Roma Langsung Ke Bandara Terus Kita Lapor Ini Tadi Salah Naik Jadi Reschedulenya Langsung Di Counter Itu Nggak Mesti Kita Harus Beli Tiket Full Price Jadi Kita Bayar Reschedulenya Mungkin Ada Penalti Sedikit Tapi Tidak Full Price Sama Seperti Misalnya Kita Pernah Juga Aku Tau-tau Ditelepon Sama Salah Satu Ex Kolega Kita Aduh Aku Tinggal Pesawat Karena Terlambat Dateng Aku Cuma Bilang Langsung Aja Ke Counternya Minta Reschedule Karena Ketinggalan Pesawat Belum Berarti Pesawat Sudah Berangkat Mungkin Boardingnya Sudah Tutup Langsung Reschedule Di Tempat Bayar Ya Ada Bayar Penalty Tapi Tidak Full Price Itu Kalau Untuk Masalah Tiket Kalau Masalah Worst Case Masalah Maling-maling Masalah Rampok Jadi Pernah Juga Aku Kecopetan Di salah satu Kota di Itali Yang memang Terkenal Tingkat Kejahatannya Tinggi Kalau tips Aku Saran Jangan Bawa Uang Tunai Terlalu Banyak Di kantong Kalaupun Kita Bawa Uang Tunai Cash Dipisah-pisahin Mungkin Satu Di kantong Sepatu Satu Di dompet Yang satu Di kantong Belakang Tas Aku Pernah Kecopetan Itu Dokumen Paspor Ijin Tinggal Segala Macem Kartu Kerja Yang Aku Lakukan Itu Aku Gak Langsung Ke Polisi Aku Diem Di Depan Stasiun Kereta Pokoknya Di tempat Keramaian Karena Biasanya Copet Itu Sudah Ada Sindikat Jadi Aku Tungguin Tungguin Sampai Ada Orang Yang Dateng Biasanya Mereka Pura-pura Gini Oh Tadi Dompet Kamu Jatuh Ya Cukuplah Kasihlah Lima Atau Sepuluh Euro Terus Ya Mereka Balikin Cuma Kita Juga Kesel Mencak Tapi Daripada Ke Polisi Sebenarnya Tidak Berguna Sih Kecuali Kamu Misalnya Mau Udah Memang Udah lah Udah Hopeless Dan Mau Bikin Dokumen Lagi Itu Baru Kita Lapor Ke Polisi Tapi Sebenarnya Kalau Baru Baru Kehilangan Itu Tidak Akan Membantu Untuk Kalau Kita Lapor Ke Polisi Nah Terus Selanjutnya Bisa Ini Gak Kalau Kamu Malah Lungguin Sindikat Itu Kamu Turis Malah Jadi Kayak Dibikin Skem Lagi Kamu Suruh Bayar Banyak Atau Gimana Bukannya Lebih Baik Untuk Keselamatan Kamu Juga Gak Tau Ternyata Penjahat Itu Malah Bawa Kamu Ketempat Yang Sepi Terus Dia Sering Juga Ini Juga Pernah Dialami Sama Salah Satu Teman Kita Dulu Di Unikal Dia Kebangsaan Cina Dia Cerita Dia Mengalami Kejadian Yang Sama Juga Seperti Yang Aku Alami Di Kota Yang Sama Spot Yang Sama Dan Dia Udah Tunggu Tunggu Ternyata Tidak Ada Yang Datang Menghampiri Akhirnya Dia Datang Menghampiri Salah Satu Kelompok Mereka Dia Bilang Tolong Dokumen Saya Hilang Saya Kasih Kamu 20 Euro Eh Dicariin Dan Dibalikin Dokumennya Gitu Jadiin Teman Maling Iya Ada Di Buku Ini Juga How to Survive Mugging Kalau Kita Misalkan Diikuti Atau Misalkan Kita Mau Ngikutin Kayak Kila Misalkan Udah Tahu Yang Mau Yang Ngambil Yang Mana Terus Kita Mau Ngikutin Itu Disarankan Hati-hati Banget Jangan Sampai Kamu Berhadapan Satu Lawan Satu Sama Dia Jadi Kayak Jaga Jarak Terus Jangan Tatap Matanya Kalau Diajak Ngomong Tapi Aku Lakuin Itu Di Tempat Rame Gitu Gak 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 Sempit Gitu Tetap Di Tengah Keramaian Aku Ajak Ngomong Gitu Memang Dia Akhirnya Yang Nyamperin Gitu Tadi Dokumen Kamu Jatuh Ini Bukan Jatuh Kamu Ambil Yaudah 10 euro Langsung Minta Harga Sama Di Buku Ini Jangan Ketempat Yang Sepi Jangan Ikut Kalau Misalnya Ketempat Sepi Sama Seperti Temenku Dia Bilang Aku Kasih Kamu 20 euro Tapi Aku Tunggu Disini Jadi Dia Tidak Ikut Kemana Kita Tetap Tunggu Di Tempat Yang Ramai Tapi Gimana Temenmu Menemukan Sindikat Itu Gimana Nyarinya Karena Bukan Masalah Rasis Udah Tahu Orang Orang Seperti Ini Ciri Cirinya Jadi Dia Cari Orang Yang Serupa Juga Sudah Kelihatan Suka Mengintai Karena Kelihatan Kalau Di Stasiun Ini Orang Orang Ini Suka Mengintai Jadi Kita Minta Tolong Tolong Dokumen Saya Ilang Nanti Saya Kasih Uang Deh Tuh Teman Teman Nanti Kalau Kejadiannya Gila Datangin Serem Banget Asal Jalan Salah Ini Gila Jalan Jalan Salah Nunjuk Orang Ternyata Dia Cuman Mukanya Yang Mukanya Begitu Kayak Aku Di Laos Aku Lagi Di Restoran Aku Lagi Makan Terus Ada Turis Western Itu Nyamperin Aku Sakai Aku Petugas Restorannya Aku Yang Jualan Aku Bila Saya Turis Juga Tampilan Saya Gini Aja Kek Orang Lokal Asal Jalan Salah Nunjuk Orang Aja Kalau Orang Itu Terluka Hatinya Seperti Aku Terluka Kalau Kami Terluka Tidak Akan Memakai Kekerasan Fisik Kalau Mungkin Dia Marah Terus Pukul Jangan Offensive Juga Jangan Menuduh Kita Pura-pura Minta Tolong Mohon Maaf Anda Copet Maaf Kalau Boleh Saya Bila Anda Copet Oke Hati-hati Ada Lagi Tadi Ngomongin Tentang Transportasi Aku Sama Riweb Pernah Punya Cerita Aku Pengen Cerita Juga Jadi Waktu Itu Kita Dari Austria Pengen Balik Ke Italia Menggunakan Salah Satu Moda Transportasi Yang Lagi Lumayan Hit Pela Saat Itu Sekarang Di Indonesia Ada Taksi Online Disana Pun Ada Namanya Mobil Sharing Share Card Share Ride Namanya Blah Car Nah Itu Sistemnya Adalah Ada Orang Yang Punyai Mobil Pengen Pergi Ke Satu Tujuan Yang Ke Salah Satu Tujuan Dan Mencari Orang Yang Ingin Pergi Ketujuan Yang Sama Lalu Share Biaya Bensin Nanti Di Split Harganya Berapa Tergantung Waktu Waktu Aku Sama Ri Bukan Dari Austria Kita Pertama Pakai Servis Ini Dari Austria Ke Italia Terus Dari Italia Salah Satu Kota Di Utara Pengen Balik Ke Roma Pakai Servis Yang Sama Karena Udah Ngerasain Di Austria Terus Beri Bolzano Kalau Masalah Ya Waktu Itu Dari Isborg Ke Bolzano Cuma 9 Euro Dan Kita Wow Kita Sukses Dapat Transportasi Murah Terus Pengen Ini Lagi Ulangin Kan Dari Bolzano Koroma Eh Ternyata Dapat Murah Kita Naik Mobil Yang Dikendari Oleh Seorang Bapak Dan Juga Seorang Anak Kecil Itu Usia 5 Tahun Lalu Aku Dan Satu Lagi Penupang Penupangnya Bertiga Kita Share Satu Mobil Itu Dan Itu Beru Perjalanan Berapa Jam Satu Jaman Atau Berapa Baru Masuk Ke Tol Dan Mobilnya Tiba-tiba Mogok Gak Bisa Berjalan Lagi Dan Itu Harus Diangkut Dengan Apa Namanya Pengangkut Mobil Itu Trak Ya Harus Diangkut Itu Mobil Derek Itu Sempat Kita Pusing Waduh Di Tengah Highway Di Tengah Tol Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Berhenti Mobil Juga Atau Coba Cari Servis Yang Baru Dari Belakar Yang Mungkin Lewat Dari Tol Itu Gak Dapat Juga Terus Akhirnya Kita Ikut Mobil Derek Itu Ke Satu Bengkel Dan Akhirnya Memutuskan Untuk Naik Taksi Ke Stasiun Kereta Yang Harganya Lebih Wow Lebih Mahal Ketimbang Harga Tadi Servis Blak Blak Car Itu Terus Dari Naik Taksi Itu Ke Stasiun Kereta Yang Kecil Entah Berantah Namanya Apa Naik Kereta Ke Roma Yang Harusnya Sampai Di Roma Jam 6 Sore Kita Bawa Sampai Roma Jam 12 Atau Jam 1 Malam Dan Itu Baru Sampai Kayaknya Kita Nginep Dulu Di Tempat Mia Itu Dari Tempat Mia Kita Ke Roma Jadi Maksudnya Abis Dari Kita Kena Mokot Terus Kita Naik Kereta Kita Kita Naik Kereta Langsung Ke Roma Karena Sampai Di rumah Teman Aku Alessandro Itu Jam 1 Pagi Kita Jalan Kaki Dari Stasiun Ketempat Pagi Dan Kaget Itu Anak Anak Pocah Jalan Kaki Dari Stasiun Karena Udah Nggak Abis Itu Jam 12 Malam Kita Main Tok Tok Maaf Kami Baru Datang Karena Perjalanan Kami Terhenti Oleh Mobil Yang Mogok Itu Si Yang Awalnya Kita Mau Agak Irit Karena Harus Sharing Akhirnya Harus Dengan Biaya Yang Lebih Besar Lagi Jadi Kalau Dari Pengalaman Ini Kayaknya Harus Menyiapkan Uang Dana Darurat Dana Darurat Untuk Hal-hal Yang Kemungkinan Diluar Ekspektasi Kita Diluar Dari Rencana Kita Karena Jujur Aja Aku Sudah Nggak Punya Uang Minjem Uang Keri Akhirnya Talangin Dulu Uangnya Sampai 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 Kekal Lagi Itu Aku Yang Tidak Mempersiapkannya Dengan Baik Untuk Dana Darurat Jadi Untuk Traveling Kalaupun Kalian Pengen Traveling Yang On Budget Tapi Jangan Benar-benar On Budget Juga Kalau Ada Dana Darurat Kalian Tidak Tahu Kalian Akan Menghadapi Apa Di Perjalanan Sama Hal Mungkin Kayak Penginapan Kalau Kalian Sudah Mungkin Kayak Tadi Riwe Udah Pesankan Terus Ngeliat Hotel Hilton Karena Sudah Lelah Bisa Jadi Kalau Kamu Iakan Mereka Pergi Hotel Hilton Itu Spend Uang Lagi Itu Dari Aku Ada Lagi Teman-teman Cerita Yang Outstanding Dari Perjalanan Kalian Mungkin Kalian Pernah Traveling Bareng Terus Ke Hotel Yang Diluar Ekspektasi Dan Akhirnya Tidur Di Hotel Itu Untuk Antisipasinya Kalau Ternyata Hotelnya Tidak Ekspektasi Kalian Apa Yang Kalian Lakukan Main Seharian Pulang Pulang Kalau Pulang Udah Capek Yang Mending Tidur Tidak Lihat Yang Lain Aku Pernah Udah Capek Udah Capek Terus Agak Tersinggung Juga Dengan Penghuni Sebenernya Bukan Hotel Itu Kayak Hostel Untuk Para Pilgrimers Dan Aku Mungkin Udah Capek Jalan Seharian Karena Terlalu Berinovasi Jadi Harusnya Ikutin Jalur Yang Mainstream Terus Aku Dapet Belok Kiri Kayaknya Itu Lebih Menarik Karena Gak Ada Orang Yang Lewat Sana Ternyata Itu Jalurnya Benar Tough Karena Lewati Gunung Lembah Dan Sungai Dan Itu Kalau Kita Berhenti Ya Sudah Berhenti Di Hutan Jadi Salah Satu Satunya Cara Untuk Menyelesaikan Harus Beresin Jalur Hutan Itu Dan Salah Satu Tips Aku Juga Jadi Emang Aku Juga Bukan Tipikal Anak Yang Suka Bawa Cemilan Tapi Kalau Madu Aku Selalu Bawa Madu Madu Sakset Atau Yang Manis Manis Untuk Ngasih Energi Sementara Dan Misalnya Energy Bar Karena Itu Ringan Tapi Bergisi Juga Esensial Untuk Perjalanan Dan Bawa Untuk Knee Band Karena Kalau Kita Jalan Lama Capek Apalagi Lutut Suka Sakit Jadi Bisalah Itu Ditopang Dulu Terus Setelah Jalan Udah 35 Kilometer Dengan Backpack Hampir 10 Kilo Aku Sampai Di Hostel Itu Terus Dia Becanda Becandain Wah Besokan Kita Naik Kapal Kalau Kamu Bebannya Berat Kita Semua Tenggelam Kan Yang Berat Gak Aku Doang Aku Udah Aku Gak Mau Tinggal Disini Udah Jalan 35 Kilo Aku Langsung Bilang Ke Resepsionis Aku Minta Nomor Taksi Sama Hotel Lain Jadi Langsung Telepon Taksi Tanpa Basah Wazi Langsung Naik Taksi Pergi Ke Hotel Lain Padahal Udah Reserve Gitu Di Hostel Itu Saking Keselnya Biarin Mendingan Bayar Iya Sih Aku Juga Pernah Sih Ini Kejadiannya Sama Haris Yang Waktu Di Spanyol Jadi Kita Pesannya Lewat Airbnb Kelihatannya Bagus Terus Ternyata Gelap Tempatnya Terus Lembab Jadi Ya Biasalah Ambil Foto Terlihat Terang Mungkin Diterangin Nah Terus Udah Ngehubungin Terus Sama Kamarnya Belum Dibersihin Dari Yang Sebelumnya Jadi Kelihatan Spraynya Itu Awut-awutan Mantre Sebel Terus Aku Coba Hubungin Orang Yang Melola Itu Yang Dari Airbnb Ternyata Dia Tidak Respon Lama Sampai WN Nelfon Ternyata Dia Tidak Lagi Ada Musbah Hari Itu Jadi Anaknya Kecelakaan Jadi Dia Di rumah Sakit Jadi Dia Tidak Single Faga Nah Yaudah Ya Itu Terpaksalah Kayak Aku Langsung Cari Hotel Baru Terus Langsung Check In Di hotel Baru Itu On the spot Untungnya Harganya Tidak Terlalu Mahal Karena Waktu itu Disakcil Sepanyol Terus Yang lama Ini Mau Dicancel Kalau Dicancel Kan Bisa Direpan Sebenernya Kalau Airbnb Kecuali Hari Itunya Nah Tapi Gak Bisa Karena Dia Tidak Ngerespon Airbnb Karena Ya Tapi Aku Mencoba Apa Ya Mencoba Ikhlas Karena Dia Lagi Anak Sibah Juga Anak Yang Selapan Dan Lain Ya Udah Aku Percaya Aja Terus Mengikhlaskan Itu Ya Gimana lagi Emang Kita Harus Selalu Punya Budget Untuk Ini Ya Madreya Untuk Yang Worst Gets Yang Benar Benar Aku Juga Mengamini Itu Uang Itu Jangan Meskipun Kita Udah Budget Dari Awal Untuk Ini 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 Harus Ada Uang Lebih Yang Untuk Kalau Gak Diduga Aku Juga Punya Pengalaman Hotel Waktu Itu Di Beijing Di Cina Itu Pertama Kali Aku Dateng Itu Aku Gak Tahu Sama Sekali Kalau Google Itu Gak Bisa Dipakai Di Sana Itu Bodoh Banget Terus Hotelku Aku Dari Bandara Itu Naik Taksi Mau Ke Hotel Aku Tulis Alamat Hotelku Dalam Huruf Roman Alphabet Biasa Itu Nah Sekurang Taksinya Gak Bisa Baca Youtube Terus Gak Bisa Baca Aku Gak Bisa Bahasa Cina Dia Gak Bisa Bahasa Inggris Terus Dia Minta Jadi Mereka Itu Punya Search Engine Sendiri Punya Peta Sendiri Kan Yang Karena Aku Google Aku Handphone Android Itu Gak Bisa Beroperasi Semua Poetaku Email Search Engine Yang Lain Terus Dia Dengan Bahasa Tubuh Minta Nomor Telepon Hotelnya Karena Dia Bisa Nelfon Dan Dia Bisa Nanya Alamatnya Tapi Aku Gak Bisa Googling Untuk Nyari Nomor Telepon Hotelnya Itu Kacau Jadi Teman-teman Di Pergi Pergi Alamat Hotel Itu Harus Selalu Udah Disiapkan Aku Sudah Siapkan Tapi Sayangnya Aku Kurang Riset Gak Tau Kalau Gak Semua Orang Cina Itu Bisa Membaca Abjad ABCD Biasa Mereka Punya Aksara Sendiri Nah Itu Kalau Bisa Teman-teman Sudah Punya Dalam Bahasa Lokalnya Sudah Punya Dalam Tulisan Lokalnya Nah Setelah Aku Nampai Di Hotel Setelah Perjalanan Panjang Akhirnya Aku Nampai Hotel Pinjem Handphone Bapaknya Aku Ketik Aku Minta Dia Ganti Keyboard Ke Huruf Roman Nah Pokoknya Setelah Sekian Panjang Dan Akhirnya Bapaknya Nelfon Sendiri Pakai Handphone Dia Ke Hotel Minta Alamat Nah Itu Ternyata Di Cina Itu Di setiap Resepsionis Itu Pasti Ada Namecard Kayak Nama Kartu Nama Kecil Yang Isinya Itu Alamat Hotel Itu Kalau Kalian Check in Langsung Diambil Aja Jadi Kalau Nanti Kalian Pergi Pergi Mau Kembali Nanya Ke Orang Tunjukin Kartu Itu Percuma Kalian Punya Alamat Namanya Tapi Dalam Nggak Dalam Aksara Cina Itu Juga Akan Sulit Itu Salah Satu Tip Juga Ada Dalam Buku Ini Sama Kayak Nyediain Alamat Terus Ada Tulisan Dalam Bahasa Lokal Artinya Aku Menginap Di hotel Ini Tolong Kembalikan Aku Ke hotel Iya Betul Kurang Lebih Ada Tulisan Selain Alamat Ya Dan Itu Berarti Mungkin Satu Tips Lagi Kalau Bisa Diprint In case Misalnya HP Nya Locked Atau HP Nya Ilang Harus Ada Informasi Informasi Yang Diprint Disiap Iya Betul Betul Kayak Kalau Juga Ada Dalam Buku Ini Menghadapi Kehilangan Kehilangan Itu Supaya Nggak Terlalu Parah Kalau Kalian Pergi Berombongan Misalkan Jangan Lupa Bahwa Kamu Punya Foto Orang Orang Yang Pergi Sama Kamu Kalau Bisa Berwarna Karena Kalau Kamu Terpisah Hilang Atau Rombongan Ini Ada Yang Hilang Satu Kan Kita Nggak Tahu Kalau Dia Hilang Cuma Tersesat Kalau Diculik Gimana Nah Itu Kamu Bisa Tunjukkan Ke Aparat Yang Bertugas Ini Yang Hilang Ciri Cirinya Seperti Ini Terus Identitas Identitas Yang Penting Itu Jangan Lupa Sudah Ada Salinannya Yang Kayak Itu Jadi Akan Resiko Akan Lebih Minimal Jadi Kalaupun Dia Sampai Beneran Hilang Karena Diculik Itu Pencariannya Bisa Lebih Masif Lebih Mudah Oke Hati-hati Hati-hati Maaf ya Tadi aku ada Gangguan Sinyal Sedikit Jadi Aku Rada-rada Menghilang Sebentar Ada Lagi Dari Buku Ini Tips Yang Kayak Tadi Kau Bilang Terakhir Tentang Penculikan Adakah Untuk Menghindari Penculikan Kayak Misalkan Di Buku Ini Mungkin Penulis Adalah Joshua Itu Seorang Pria Adakah Tips Khususus Buat Traveler Solo Wanita Untuk Menghindari Worse Cash Ada Jadi Kalau Ini Kan Sudah Kejadian Kebanyakan Yang Dalam Buku Ini Jadi Cara Mengatasinya Di Sini Dijelaskan Kalau Sampai Sampai Kamu Sudah Jadi Target Sudah Diikuti Tapi Sebelumnya Kalau Bisa Jangan Kelihatan Kaya Dulu Kamu Kalau Jalan-jalan Itu Tidak Tidak Bawa Tas Yang Bermerek Atau Memakai Perhiasan Yang Terlalu Berlebihan Itu Jangan Tapi Kalau Sampai Sudah Diikuti Apa Yang Harus Dilakukan Nah Itu Jangan Jangan Jalan Mengarah Ketempat Yang Lebih Sepi Selalu Usahakan Berada Di Keramaian Terus Kalau Dia Masih Mengikuti Kamu Yakin Banget Sudah Diikutin Orangnya Yang Itu Pergi Ke Restoran Karena Di Restoran Itu Pasti Punya Pintu Belakang Kamu Keluar Dari Pintu Belakang Restoran Tapi Kalau Masih Diikuti Juga Dia Menyarankan Ke Gedung Bioskop Beli Tiket Masuk Ke Teaternya Ke Ruang Filmnya Nah Waktu Film Kamu Sudah Masuk Kesitu Keluar Dari Pintu Exit Yang Lainnya Atau Yang Darurat Nah Kalau Masih Diikuti Juga Carilah Kantor Polisi Atau Tempat Yang Menurut Mu'aman Lalu Kamu Bisa Menghubungi Seseorang Yang Bisa Menolong Kalau Kamu Nggak Nemu Kantor Polisi Tapi Jangan Pernah Pergi Ke Tempat Yang Sepi Yang Berupa Ganggang Atau Malah Pulang Ke Rumah Atau Ke Hotel Jangan Disarankan Jangan Sama Sekali Pokoknya Menunjukkan Yang Pribadi Pribadi Itu Kalau Bisa Jangan Karena Mungkin Peluang Kejahatannya Akan Jadi Lebih Besar Oke Menarik Itu ya Masuk ke Gedung bioskop Aku Nggak Kepikiran Kayaknya Bisa Menjadi Referensi Kita Mudah-mudahan Nggak Kejadian One day Siapa Tau Kejadian Itu Menjadi Salah Satu Trick Yang Menurut Aku Oke Karena Sekali Tonton Film Eh Malah Keenasan Rondon Ya Nggak Stres Madre Diikutin Nggak Lupa Nanti Pas Film Sudah Selesai Semua Pada Keluar Rame Berberombol Mungkin Tidak Terlihatan Kejahatannya Madre Di buku Ini Aku Penasaran Di buku Ini Lebih Menceritakan Cara Berjalan-jalan Kasus Yang Pernah Terjadi Secara Turis Yang Wow Yang Eksklusif Atau Malah Yang Lebih Ke Backpackers Yang Biasanya Terjadi Worst Case Ini Terus Lebih Banyak Yang Terjadi Karena Solo Travelling Untuk Solo Travelling Atau Bersama Grup Ada Nggak Oke Menurutku Dia Meng-cover Semua Jenis Travelling Ya Kak Baik Itu Rombongan Atau Sendiri Perempuan Laki-laki Atau Tempat Yang Aman Bahkan Juga Dia Ada How to Ketika Kamu Ada Di Ladang Ranjau Itu Dia Juga Ada Itu Kan Mungkin Wisatanya Ekstrim Banget Kita Sampai Ada Di Ladang Ranjau Ada Ada Mbak Di Laos Di Laos Itu Ada Salah Tempat Wisata Untuk Main Jadi Bekas Perang Dunia Kesekian Di sana Itu malah Jadi tempat Wisata Masih ada Sisa-sisanya Cuma ada Tandanya Ada Tandanya Ada Ranjau Jangan 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 Pergi Situ Terus Ada Juga Dia Kayak Kalau Kamu Terjebak Di Tengah Huruhara Itu Juga Ada Kan Itu Juga Di Luar Ekspektasi Mana Tahu Kita Kalau Ternyata Di Tempat Demo Terus Kayak Kalau Kita Harus Lompat Dari Atap Ke Atap Film James Bond Itu Ada Cara Melompat Yang Amannya Gimana Kayak Melompat Kalau Kita Tidak Yakin Kekuatan Kaki Pakai Ini Bergulung Itu Juga Ada Terus Kalau Kita Sampai Diikat Tangannya Kakinya Elusannya Gimana Caranya Itu Ada Kan Itu Bisa Terjadi Pada Siapa Aja Terus Kalau Kita Sampai Jatuh Ke Sumur Tadi Mungkin Wisata Yang Ekstrim Di Laos Atau Myanmar Sampai Kita Jatuh Atau Kita Lagi Wisata Di Danau Yang Beku Mau Mancing Ternyata Kita Jatuh Karena Esnya Masih Tipis Juga Ada Tipsnya Caranya Naik Gimana Atau 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 Mungkin Kayak Aku Pernah Ke Etna Eh Pas Taunya Pas Meletus Nah Gimana Caranya Survive Di Erupsi Ada Kak Jadi Banyak Banyak Bisa Siapa Aja Mungkin Akan Kedapatan Worst Case Skenario Buku Ini Berapa Halamannya Ketebalannya Saking Banyak Yang Bisa Dikover Sama Dia 191 191 Tipnya Karena Ada 6 Di Satu Bab Itu Ada Sekitar 10 Berarti Ada 60-an Tip Tip Yang Berguna Banget Kayak Riwe Khamak Mimin Tidur Di Stasiun Misalkan Mungkin Kita Nyari Toilet Karena Ada Kebutuhan Toilet Itu kan Pasti Nah Di Sini Kalau Kamu Lagi Travelling Perlu Ke Toilet Justru Kita Carilah Hotel Yang Mewah Aja Enggak Takut Karena Semakin Hotelnya Semakin Bagus Itu Pasti Fasilitasnya Semakin Bagus Dan Biasanya Semua Hotel Itu Punya Toilet Di Dekat Resepsionis Atau Di Lobby Jadi Bisa Aku Pernah Praktek Waktu Aku Di Singapur Aku Pipis Si hotel Yang Depannya Merlion Itu Hotel Apa Si Itu Yang Fullerton Padahal Nginapnya Di hotel Di Little India Tapi Pipisnya Terus Ngadem Juga Duduk-duduk Di sofa Empu Di Lobby Itu Biasanya Kita Nggak Akan Diusir Kok Tapi Jangan Gembel Gembel Amat Penampilan Kita Yang Penting PD Aja Ya Ini Blototin Doang Dilihat Tidak Bukan Tamu Nih Tenang Madri Aku Pernah Numpang Mandi Malah Di Hotel Lain Terakhir Ada Nggak Sih How To Survive Ketika Kamu Terjebak Di Laut Di Tengah Laut Mungkin Lagi Ikutan Ferry Atau Banyak Kejadian Yang Tidak Diinginkan Kejelakaan Di Tengah Laut Untuk Survive Seperti Apa Madri Oke Yang Bisa Berenang Ya Madri Yang Pertama Patuhi Standar Keselamatan Yang Penting Itu Kayak Memakai Rompi Pelampung Itu Nah Terus Kalau Dia sampai Misalkan Kapalnya Karam Ada Skocci-skocci Yang Diturunkan Nah Itu Sabar Antri Jangan Memotong Antrian Terus Jangan Lompat Sendiri Tanpa Aturan Gitu Tunggu Aba Karena Pasti Ada Ahli Ahli Bencananya Yang Akan Mengatur Kita Semua Kalau Kita Tidak Panik Tetip Keselamatan Mungkin Peluangnya Lebih Tinggi Jadi Dalam Situasi Apapun Di buku Ini Diserangkan Yang Pertama Jangan Panik Diikutin Pencuri Jangan Panik Rem Mobil Blong Jangan Panik Karena Kita Kalau Di situasi Panik Itu Ada Blok Di Dalam Otak Yang Marah Bikin Kita Tidak Bisa Mikir Jadi Jangan Panik Ambil Nafas Gitu Kak Oke Teman-teman Sudah hampir Satu jaman Kita ngobrolin Tentang The worst Skenario Saat Traveling Membeli Dapatkan Informasi Baru Bagaimana Untuk Menghadapi Skenario Yang Berbahaya Atau Yang Tidak Kita Inginkan Selama Traveling Semoga Nanti Setelah Pandemi Semakin Kembali Bebas Kita Untuk Traveling Untuk Jalan-jalan Dan Untuk Berileksasi Secara Fisik Apun Mental Terakhir Aku Pengen Dengar Tips Dari Kalian Karena Kalian Juga Para Traveler Sejati Buat Teman-teman Yang Akan Traveling Atau Yang Hobi Juga Traveling Menurut Personal Statement Kalian Dari Personal Experience Kalian Tips Apa Yang Bisa Kalian Berikan Untuk Worse Cash Walaupun Worse Cash Yang Tidak Kena Bom Atau Apa Gitu Ya Dasarkan Pengalaman Kalian Ayo Ayo siapa Riway deh Ya Riway dulu Oke Mungkin Aku Kasih Tipsnya Yang Spesifik Ya Karena Aku Suka Naik Gunung Ini Terutama Teman-teman Yang Biasanya Mahasiswa Indonesia Di Wartang Ini Yang Mau Naik Gunung Dengan Budget Tips Satu-satunya Yang Paling Penting Satunya Satunya Yang Paling Penting Adalah Kamu Boleh Naik Gunung On Budget Tapi Jangan Sampai Kelaparan Karena Kemarin Itu Sempat Berapa Tahun Yang Lalu Ada Peninggal Mahasiswa Indonesia Di Inggris Kebetulan Negeri Tolino Italia Itu Pada Saat Summer Cuman Kan Ketika Kita Semakin Naik Ke Atas Itu Suhu Temperature Itu Juga Akan Ngedrop Harus Penuh Persiapan Dan Pada Saat Itu Mereka Ternyata On Budget Dan Dimakan Jadi Kayak Makannya Sekali Sehari Jadi Salah Satu Tipsnya Adalah Makan Itu Nggak Harus Mahal Jadi Kamu Bisa Makan Seperti Tadi Yang Aku Sempat Dikasih Bekel Contohnya Wortel Dipotong Paprika Terus Roti 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 Keras Roti Baget Itu Yang Panjang Cuman Satu Euro Paling Itu Juga Udah Bisa Jadi Energi Jadi Udah Lumayan Pagisi Juga Plus Makan Wortel Jadi Jangan Terpaku Kalau Makan Itu Harus Nasi Sama Lauk Yang Rasanya Enak Jadi Makan Itu Penting Banget Tetap Harus Harus Harapan Dan Tips Yang Kedua Jangan Pakai Jalan Jangan Pakai Banyak Berbahan Karena Ketika Temperature Drop Itu Akan Masuk Kepada Kamu Karena Gak Bisa Jalan 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 Ke air Karena Ketika Masuk Ke air Dia Akan Mengerat Itu Bisa Hanyut Juga Misalkan Orang Rating Atau Aktivitas Akin Air Itu Menarik Menarik Aku Tambahin Mungkin Kalau Untuk Makanan Bisa Coklat Atau Kacang Kacangan Bisa Memberikan Energi Ekstra Selama Di Perjalanan Selama Di Hutan Sempat Kemarin Aku Baca Berita Bukan Baru Ada Anak Indonesia Yang Pengen Pergi Ke Prau Mereka Malah Tidak Bawa Ke Gunung Prau Di Rumah Madre Wonosobo Tidak Mau Mengeluarkan Uang Untuk Sleeping Back Padahal Sleeping Back Itu Sangat Vital Untuk Menyelamatkan Suhu Tubuh Di Gunung Pro Yang Bisa Sampai 0 Derajat Itu Hanya Karena Pengen Hemat Mereka Tidak Mau Sewa Sleeping Back Jadi Diperhatikan Juga Medannya Jangan Benar-benar Hemat Hemat Tapi Malah Merugikan Keselamatan Jiwa Oke Dari Madre Tokilah Siapa Dulu Ya Aku Dulu Boleh Oke Kalau Aku Basic Aja Kalian Kalau Memang Mau Berpergian Jangan Lupa Menyiapkan Selembar Informasi Mengenai Diri Kalian Untuk Berjaga-jaga Kalau Kalian Hilang Atau Terjadi Sesuatu Dengan Kalian Yang Membuat Kalian Itu Tidak Sadar Atau Tidak Bisa Mengenali Diri Sendiri Lagi Atau Yang Lain-lain Ada Orang Lain Yang Bisa Menolong Atau Menghubungi Orang-orang Terdekat Kalian Jangan Lupa Tulis Kontak Emergensi Kontak Itu Penting Banyak Terus Ada Lagi Kalau Kalian Mau Travelling Jangan Lupa Reset Dari Tadi Riway Sudah Sebutkan Reset Itu Penting Karena Kalau Kita Travelling Apalagi Ketempat Yang Baru Pasti Banyak Hal-hal Yang Diluar Ekspektasi Meskipun Kita Sudah Melihat Fotonya Videonya Di Google Atau Di Google Map Bahkan Dengan Satelit 3D Tapi Apa Yang Kita Hadapi Nanti Bisa Lain Banget Jadi Pastikan Kamu Tahu Apa Yang Akan Kamu Hadapi Itu Akan Meminimalisir Resiko Dan Membuatmu Tetap Selamat Kayak Transportasi Misalkan Apa Yang Kamu Butuhkan Untuk Pergi Dari Tasiun Ke Hotel Atau Ketempat Kamu Menginap Terus Jam Operasinya Sampai Jam Berapa Kamu Tiba Apakah Masih Bisa Naik Yang Itu Atau Enggak Harus Selalu Kamu Konfirmasi Kamu Reset Jangan Sampai Gosho Itu Namanya Mati Konyol Nanti Sampai Terjadi Apa-apa Dengan Kamu Tanpa Reset Oke Mantap Banget Informasi Dari Madre Itu Sangat Basic Tapi Penting Vital Banget Itu Terutama Benar Identitas Kita Kita Kehilangan Untuk Bisa Ditemukan Kalau Dari Kalau Dari Aku Mungkin Selama Corona Yang Mau Berpergian Keluar Negeri Dengan Pesawat Kekendaraan Umum Pasti Kalau Keluar Negeri Naik Pesawat Tambahan Dari Aku Bawa Alat Makan Sendiri Selain Alat Alat Kebersihan Kayak Hand Sanitizer Dimana Semprotan Untuk Fabric Sanitizing Selain Itu Rajin Sikat Gigi Ganti Masker Sikat Gigi Dan Bawa Maut Loss Oke Itu Untuk Nanti New Normal Juga Kali Pada Saat Traveling Di Masa New Normal Ada Step Step Baru Yang Harus Kita Ikutin Untuk Kita Nggak Tahu Virus Ini Akan Bertahan Lama Atau Akan Mati Dalam Benar-benar Hilang Dari Peradaban Dunia Ini Kalau Dari Aku Mungkin Ikuti Ikuti Kata hati Kamu Kali Misalkan Menghadapi Sesuatu Yang baru Atau Ada Bahaya Di depan Jangan Jangan Terlalu Gegaba Jangan Terlalu Ah Pasti Gue Bisa Suara Hati Kalau Bilang Kayaknya Nggak Mendingan Nggak Usah Karena Aku Sering Banget Traveling Sendiri Di hadapan Dengan Orang Baru Sosok Yang Gendernya Berbeda Dan Aku Merasa Kayaknya Orang Ini Tidak Memberikan Kesan Yang Baik Buat Aku Lebih Baik Menghindarkan Supaya Tidak Jadi Masalah Aku Sempat Menghindari Orang Itu Terus Kemudian Aku Dengar Kabar Orang Itu Menecekkan Wanita Lain Untungnya Aku Mendengarkan Isi Hati Aku Terus Seperti Itu Jangan Terlalu Gegaba Jangan Terlalu Merasa Super Hero Yang Gue Pasti Bisa Atau Misalkan Lagi Naik Ke Gunung Terus Gue Bisa Foto Disitu Nggak Kenapa Tapi Kata Hati Kalau Itu Bahaya Lebih Baik Tidak Media Atau Ingin Pamer Di Kemudian Hari Jadi Tetap Lagi Utamakan Keselamatan Diri Kamu Supaya Travelling Nya Happy Travelling Nya Menyenangkan Dan Bisa Travelling Berikut 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 Oke Teman-teman Terima Kasih Banyak Untuk Informasinya Dan Cerita-cerita Menarik Selama Perjalanan Kalian Selama Ini Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Dengan Topik Yang Berbeda Dan Dengan Selamat Siang Bye Selamat Siang Semuanya Bye Bye Selamat Travelling Selamat 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 Selamat